Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS kelas 2B Tabanan menggelar kegiatan konseling dan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai LAPAS. Selain untuk para pegawai LAPAS, motivasi juga diberikan kepada warga binaan agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik setelah menghirup udara bebas. Menghadirkan motivator dan pakar komunikasi Aqua Dwi Payana LAPAS kelas 2B Tabanan menggelar kegiatan konseling, komunikasi, dan motivasi untuk pegawai LAPAS dan warga binaan bertempat di Aula LAPAS Selasa kemarin. Kegiatan ini digelar untuk memotivasi para pegawai LAPAS agar tetap fokus dan bersemangat melayani para warga binaan sehingga tidak mudah stres. Selain memberikan konseling dan motivasi kepada para pegawai LAPAS, Aqua Dwi Payana juga turut memotivasi para warga binaan LAPAS kelas 2B Tabanan agar dapat memanfaatkan waktunya selama menjalani masa tahanan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Konseling dan motivasi untuk para warga binaan ini juga diharapkan dapat mengembalikan rasa percaya diri sekaligus mencegah stres bagi para narapidana akibat ruang gerak yang terbatas. Karena bagaimanapun lebih tepat kaitannya beliau memberikan motivasi tentang bagaimana secara spiritual membina sesama manusia sehingga akan tercipta manusia-manusia terutama warga binaan kami yang nantinya akan kembali ke tengah masyarakat menjadi warga yang baik batu hukum dan menjadi warga yang mandiri. Dalam kunjungannya motivator Akua Dwi Payana juga memuji kondisi LAPAS Tabanan yang bersih serta 165 orang narapidana yang selalu tersenyum saat disapah dan mampu berinteraksi dengan baik. Dari kondisi ini menunjukkan pelayanan yang diberikan LAPAS kelas 2B Tabanan ini telah berjalan dengan baik. Dari Tabanan, Imadi Arga WN News melaporkan. Terima kasih telah menonton!